Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan pada video kali ini saya akan menunjukkan drum main cars ya Oke, jadi pada bagian sebelumnya kita sudah melakukan piston cup yang pertama dan sekarang kita kembali lagi ke radiator restring dan tentu saja akan melakukan menyelesaikan event lagi ya Oke, dan sekarang kita sudah mendapatkan event dengan Filmor Dan disini Filmor ini sebagai mungkin supplier bahan bakar yang unik ya, kita bisa lihat ini mungkin dia menciptakan bahan bakar baru Yaudah, dan kita bisa lihat ya mungkin masing-masing seperti itu ya Super Octana, Super Octana Juice ya Cukup aneh ya Dan oke, sekarang kita akan melakukan lagi dan bisa kita lihat ya ada dua pick van McQueen Kita akan melakukan lagi dengan mereka Dan itu saja dengan Filmor dan satu lagi temannya Oke, sekarang kita memulai melapannya ya Dan untuk push atau mempercepat ini cukup berguna ya Dan tadi sudah menyinggung untuk Super Octana yang dimana Octan itu merupakan suatu jad batu yang akan bakar ya Yang dimana jika semakin tinggi, tentu saja semakin siswa lo terbakar Tolong reksifikasi salah ya, karena ini sepengetahuan saya Dan ini cukup masuk akal ya ketika McQueen memakai, ya mungkin kalau di mobil ini seperti minuman ya Ada minuman yang bisa dibilang Super Octana yang bisa membuat kompresimas yang lebih tinggi dan tentunya juga bisa melalui lebih cepat ya tentunya Oke, dan ini sekarang kita masih memimpin dengan hampir 100 detik tentunya masih cukup jauh ya Dan disini saya banyak menggunakan power flashlight ya, karena memang sangat berguna sekali untuk menjaga kecepatan saat below Nah tentunya kalian bisa menggantikan radius below ya, jangan dengan radius yang lebih kecil, power flashlight ya tidak bisa belakang Nah, karena seperti ini masih bisa, tapi tidak ketemu ya, tapi bisa untuk melakukan sedikit power flashlight Oke, dan seperti ini kita akan masuk ke last lab tentunya Dan kita langsung memimpin dengan cukup jauh, 15 detik cukup untuk daya menangan ya Dan untuk turkutnya ini digunakan sangat mudah sekali ya, karena memang regenerasinya cukup cepat Dan kita menyelesaikan itu dengan pengemangan Dan sekarang kita mendapatkan cut skin lagi dengan Filmor Untuk mereview penggunaan Super Octana ya Nah, dan kita bisa tahu ya, si Filmor akan menjadi supplier Cepat Octana untuk memakui, dan kita mendapatkan new event dan new ability tentunya Sangat lumayan sekali ya Oke, dan sekarang kita akan mencari event lagi Secara random, betulnya Dan sekarang kita mendapatkan ya Pribat McQueen, di port for duty Oke, dan kita mendapatkan cut skin kali ini Oke, dan kita mendapatkan cut skin kali ini Kau sekarang, Pribat McQueen, di port for duty Ya, sir Aku tidak mendengarmu, McQueen Ya, sir Lebih baik Dan ini disini kita akan melakukan latihan di tanah ya, nampaknya Atau mungkin bisa jadi latihan militer ya, untuk McQueen sekarang ini Ya, dan bisa kita lihat ada 2 mobil yang sedang latihan dan tidak cukup untuk naik Dan katanya mobil 2 ini, pakai mesin V8 ya Dan nampaknya makin akan mengikuti kursus dari Sergei ini ya Tapi itu saja kita tidak bisa gagal disini Dan ini mungkin seperti latihan militer ya, dimana harus Lompat, harus lakukan dash ya Oke, dan kita juga lakukan Dalam siang pertama Untuk gunung V, pembawaan ini Dan pembawaan ini masih cepat mudah ya Ini masih lebih sedikit agak gelap disini Dan kita juga bisa menggunakan nitro ya Dan kita juga bisa menggunakan nitro ya disini ya Cukup dibangkan ya Dan di depan ada tempat untuk salam ya Cukup mudah untuk pertama kali ini dan ini lebih banyak kajam tentunya Sering underster ya disini Cukup mudah ini untuk jalan sepertana dari Sergei Dan ini kita bisa menggunakan kawas lagi disini ya Untuk kita sedikit kaktial tadi Cukup mudah ini Ya dan cukup mudah masih mudah dan kita bisa dikenalkan kesalahan dan Ini saya akan mulai pertama dengan cukup mudah Oke sekarang saya skip ke lab terakhir ya Di mana ini saya tidak begitu susah dan kita menyelesaikan teknik yang cukup baik Ya kita akan lanjut ya Ya kita akan mendapatkan cut skin lagi tentunya Oke dan ini ya kita akan melakukan lagi ya Kedua Challenge kedua dari Sergei Oke dan nampaknya ini sedikit lebih susah ya Dimana banyak sekali rintangannya Dan tadi Sempat melakukan kontak dengan rintangannya Dan untuk tag Kaukuri masih sama ya Begin pecat masih sama Dan ini Oke Kita akan melakukan baik kali ini Dan untuk salamnya sudah diganti ya Dan sedikit chaos disini nampaknya Dan memang agak sia guys ya Dengan Bermain di ini Karena memang apa ya Fisiknya dari game ini Emang cukup beda dengan game pelapan lainnya Karena memang Konsep yang diusun juga beda ya Karena ini game guna Face for fun aja Itu ada seriusnya sama sekali Oke Kita melakukan dengan back kali ini Sedikit cendam Ya mengagra ini ya Tentangannya ya Ini cukup Keras juga disitu ya Oke Oke kita melakukan Lap pertama Ya tidak begitu buruk juga Tapi tidak Babis juga Dan Masih saja saya skip Ke last last nya Tentunya Oke dan untuk waktunya Masih cukup ya Masih ke 5 detik Dan lagi lagi kita Chaos juga disini Karena agak susah Oke Kita melakukan Challenge ke 2 Sudah selesai Dan kita akan lanjut Yang ke 3 Ya tentunya ini Akan menjadi terakhir ya Untuk challenge dari Sergei Dan Ya ini seperti latihan militer ya Mungkin konsep nya ya Oke sekarang kita sudah Memulai untuk Jalan musim terakhir ya Dengan waktu 4 menit 3 lap juga sama Dan disini juga Chaos nampaknya Karena memang itu Bukan jauh ya Jadi untuk Timing nya memang harus Pas sekali Seperti ini Dan untuk jalan nya Lagi-lagi untuk Ubukan masih sama ya Di sektor pertama sini Ini Tapi mungkin Tetap Akan buat perbedaan Untuk di depannya Katanya lebih sisa ya Ini juga Sama dengan sebelumnya Dan ini juga agak berbeda dengan tempatnya Dan ini Ini juga Ini juga Ini Agak berel kitanya tidak kelihatan ya Saya Saya tabrak saja Oke ini memang lebih sisa ya Kalau kalian Tersambungan Dan ini juga Golong-golong dan Ya ini Jatuh Jatuh ke bawah Tapi tidak apa-apa Lanjut saja Tidak apa-apa Lanjut saja Sisa di sini Tidak apa-apa Ya Tidak apa-apa Sampai juga Dan di sini juga Kalau bisa Oke sekarang Kita masuk ke lab kedua Yang saya akan lab pertama Dengan tidak terlalu buruk juga Dan saya skip ke Finis nya Sekarang tetap menyelesaikan Petangan dari saya Lumayan juga Lumayan susah maksudnya Oke Dan mungkin ini saja Untuk gameplay kali ini Jika kalian suka Kalian bisa like Comment dan subscribe Di channel ini Dan See you in the next video Goodbye